Berapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah atau Janji Pengganti Antarwaktu atau PAW anggota DPRD Kota Celgon Partai Demokrat dari Rahmatullah kepada Nanang Kurniawan Sisa Jabatan Masa Tahun 2019-2024 Kamis 2 November 2023 yang bertempat di Ruangan Paripurna DPRD Kota Celgon Yang dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Celgon Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Celgon Para anggota Dewan DPRD Kota Celgon, Forkopimda Kota Celgon, serta perwakilan dari beberapa calut DPRD Kota Celgon dan pengurus DPRD Demokrat Kota Celgon Grufazi Zahuri, selaku Ketua Dewan Pertimbangan DPRD Demokrat Kota Celgon, mengatakan saat konferensi pers Bahwa beliau mengucapkan terima kasih atas acara sumpah atau janji pengganti antarwaktu atau PAW Nanang Kurniawan hari ini berjalan lancar Ini berkat kerjasama dan doa dari rekan-rekan pengurus dari DPRD Demokrat dan calut DPRD Provinsi Banten Intinya, kami selaku pengurus DPRD Demokrat Kota Celgon mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran pengurus dan anggota DPRD Demokrat Kota Celgon Yang sudah bekerja keras, sehingga sesuai harapan dan cita-cita Ketua DPRD Demokrat Kota Celgon, Haji Awap Ungkap, Grufazi Zahuri Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rufazi Zahuri, selaku ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Kota Celgon Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh awam media yang telah hadir di ruangan fraksi demokrat ini Puji syukur kita panjatkan kehadiran orang sepatan yang mana atas rambat dan didayanya Sehingga proses PAW saudara kita yaitu Nanang berjalan dengan lancar Tidak ada halangan apapun dan ini semua berkat doa dan kerjasama dari rekan-rekan pengurus DPD Daripada bercalik dari provinsi yaitu Pak Erik Intinya kami selaku pengurus jajaran Partai Demokrat Kota Celgon Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Partai Demokrat Yang sudah bekerja keras sehingga proses PAW berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita Ketua DPD Kota Celgon yaitu Bapak Haji Awad Yang mana awalnya kita mempunyai prediksi yang sulit Ternyata Allah memberikan semua kemudahan itu Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada awam media dan jajaran pengurus Partai Demokrat Yang sudah berjuang sehingga proses PAW berjalan dengan lancar Mungkin itu yang bisa sampaikan Terima kasih Ucapkan kepada media ya Yang dari pagi ya Biasa nanti saya mengikuti dengan cipat acara pelantikan Saudara Nanang Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan kami semua Yang ada di belakang dari DPC Komun DPD atas supportnya Yang mana proses PAW ini memang memakan waktu yang agak lumayan panjang ya Karena ada rugatan daripada Saudara Allah Karena Alhamdulillah kita bisa-bisa melaksanakan itu dengan hasil yang baik Dan terlaksananya pada hari ini Dan surat tertanda tanggal 26 Oktober Itu sudah ditandatang oleh PJ Gubernur Yang mana memusahkan Saudara Penanang Sebagai PAW Sisa waktu 2019 sampai dengan 2024 Setelah lagi terima kasih Saya mohon untuk berdasarkan melebih untuk melulusi DPC Ataupun fraksi DPC Fraksi DPC dengan DPD untuk kedepannya Supaya lebih sinergi lagi Saya rasa itu setempat dari saya Dari Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati semua media Dari DPC, DPD, Partai Demokrat Tentunya yang pertama kita wujib bersyukur Karena pada hari ini Selain acara PAW yang cukup luar biasa meriah Dikawal oleh semua lapisan unsur dari Demokrat Mulai dari DPC, DPD Itu sangat kompak sekali Ya harap Alhamdulillah kita ucapkan Proses PAW Walaupun dinamika yang terjadi luar biasa ketat Tapi Alhamdulillah akhirnya Kang Nanang bisa dilantik pada hari ini Dan semoga harapannya Kang Nanang ke depan juga bisa selalu berkontribusi Buat masyarakat Gelegon tentunya Dan buat Partai Demokrat pada umumnya Partai Demokrat Siap! Partai Demokrat Siap! Jaya! Jaya!